Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngenalin diri ya, ini masih ada yang melihat, saya ngomel kan ya, masih ada saya hitung tapi gak apa-apa lah Nama saya panggilannya Bang Idin ya, atau lengkapnya Haji Herudin Saya dari datang ini, mungkin TDX ini salah ngundang, jangan-jangan Saya asri banget tukang kambing sehari-hari Tadi baru ditelepon, kemudian saya masih bersin sampah, karena dari pagi gitu bagian itu Dan saya petani Saya mau ngobrol apa disini, pasti yang saya obrol ini orang-orang pintar semua Yang punya intelektual sekolah, bayangin aja Bang Idin tuh lulus kelas 4 SD tahun 64 SD Dalam akademis Bang Idin tidak punya bagian materi jenjang sekolah, tapi tadi saya ngeri juga tuh Sahabat saya Pak Sudewo, dia pasti dia intelektual yang punya pengetahuan jauh Tapi gak apa-apa Bang Idin disini, ya kita kongkok aja gitu ya Abis bingung kita mau ngomong apa disini Bayangin tukang kambing datang kesini deg-degan Ya datang keren tempatnya, begitu ini Tapi karena sang jawara, ya saya berani datang kesini Ya, sang jawara Sang jawara itu orang mengatakan bahwa jawara itu setiap orang itu kayaknya jelek Sang jawara itu bukan kalau orang mati kelonger bukan Filosofnya sang jawara itu bagaimana harus jadi sahabat Tampang jawara tapi hati adem kan Keren kan, keren Tampang jawara tapi gak usah takut, hati saya adem Saya bilang, gue muslim Tapi gue bukan Arab Ya, gue juga bukan Amerika dong Ini filosof jati diri namanya sang jawara Boleh saya uraikan bahwa jawara itu artinya lurus Pening Kalau bahasa keren, ikhlas, jujur itu jawara Jawara itu tawadu Artinya tawadu itu sopan santun, tetangga, anak, orang tua, bagian itu tawadu Tapi punya keberanian itu satria Itu jawara namanya Di tempat saya Bang Idin itu kelompok tanya sehari-harinya Ngomel kerjanya Ngomel, iya Tadi bagian Tadi bagian Film Film ini biarpun jelek-jelek pernah diputar di beberapa negara Asia Keren Eh, bener, kalau teman-teman lihat Di bendara internasional, bendara 2, sepanjang 1 itu ada Bang Idin Lagi megang tambang Uh, jin kali katanya Iya, bener Di bendara 2 ada Di ngurah raya ada Bang Idin juga tuh Bang Idin Di Thailand juga ada gambar saya Bang Idin Keren kan, tampang buluk Tapi kan keren Ya Gak apa-apa gitu ya Ya Tadi ada Satu celotian saya Orang pintar belum tetap paham Orang paham sedikit pintar Ya ngobatin karena saya kaget sekolah kan Jadi gini Bentuk kekecewaan saya bagaimana kita hidup itu adalah judulnya kesel Kenapa saya membersihkan kali Di awalin tahun 92, 93 Jalanan-jalan dari Gunung Pangrango Dari Mandalawangi Titik Mata air Gunung Pangrango Ya, Siawi, Cilebut, Bogor Kapung Muara 136 km 5 hari 6 malam itu Dengan kedabong pisang Bukannya uka-uka Ya bahasa keren akademisi bangsa dewa tadi ya surpailah Tapi saya bahasa kampung pengen tau gitu Kenapa kali Kali kan bagian Saya bilang tadi ayat-ayat Tuhan itu bagian Ya Judulnya kesel Bener Ya temen-temen judulnya kesel Membangun itu bahasa kerennya Karena saya kemarin diundang kampus Ui ya keren banget Jadi orang membangun itu orientasi profit Baru dapat kemarin tuh omongan itu kemarin Jadi judulnya untung Tapi kalau saya boleh ngomong Ini yang saya bilang manajemen karipan alam Karena kata orang tua Kalau kita nanam padi Pasti tumbuh rumput Kalau nanam rumput Tadi gak bakal tumbuh Iya Bayangkan sekarang dari 136 kg dari 120 hektare Yang ditangani sama Bang Idin titik 1 Berapa ratus kehidupan Kepala keluarga yang punya berkat Tentang sungai Kali Pesanggeran Jangan-jangan pinteran Pinteran gue kali sama Puko Eh Temen-temen bisa lihat janji-janji Pokoknya kalau gue menang Bayaran gratis Obat apa Berobat gratis Enak aja lo ngomong di TV kemarin Kalau gue kita menang katanya tuh Yang pada nyalon Bayangin aja 3000 rumah lebih Setiap hari sampahnya saya olah Bagaimana sulitnya Bagaimana penanganan sungai Sampai saya harus daur ulang Di kebagian bantaran Kali Tapi kita Bagaimana Mental sang jawara Sampah adalah harta Bagaimana kita menghadapi Sesuatu permasalahan Keren dong Iya Begitu Kali yang begitu Beklutak Hitam Ya Kalau Bang Idin tuh jalan di Pirkali tuh Tanah Jenderal Anu Jenderal Tahun 90-an Bagaimana saya bermasalah Dengan Jenderal-Jenderal Angkatan Polisi Kita Kita urusan dengan Kopral Polisinya Ribut Apalagi Jenderal Tahun 90-an Iya Tapi tuh Mental sang jawara Arti kita sabar Bagaimana Sampai bila Membina Secara Sosial ekonomi Ya biar Bila tukang kambing Kambingnya 2000 kadang Manager kambing Bagian itu yang saya punya nilai Saya adopsi kehidupan Bayangin Saya ajak istri saya Istri saya manajer tentang ikan Itu ya Ya Limba Yang begitu berat di jalan Raya Cinere Karang Tengah Berapa ribu Satu hari Kita tatan dengan satu hektare itu Kita diberi blokade Dengan 13 empang itu Menjadi bagian Pengembangan Pertanakan ikan Ini Kemarin beberapa Pakar-pakar dari Insinyur-insinyur Dari Bina Marga Dari IT Dari ITB Waduh Gue jadi dosen Ya Jadi mengkaji tentang Ini penanganan limba Menjadi bagian Perekonomian Tentang pertanakan ikan Keren dong Kagak sekolah Kemarin kita tanda tangan Saya tanda tangan dengan Rektor Fargo Milar Rektor Universitas Indonesia Kita bikin D1 Rektor Universitas Indonesia Dengan Rektor Universitas Kali Pesanggerahan Bang Idin Tentang sampah Kita ada nanti D1 Tentang sampah Keren gak? Gak sekolah bayangin Tapi itulah Kemahaman ini yang kita pahamin Bahwa intelektual itu Saya pikir bukan sekedar akademis S1 S3 S13 Iya Begitu marahnya Saya tahun 2000 2008 Bang Idin kirim delegasi Tentang Apa Pameran ikan hias Di Jerman Bang Idin kirim Delegasi ikan Hikas 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 Dika Jerman itu Dua orang Tapi begitu sampai ke Kita lagi Kira-kira seminggu Tanya Ah pahayah bang Kenapa Dia kan Cupang yang punya Singapur sama Thailand Memampus kan Dia belinya di Parung sama kita Kita kan bukan Iya belinya di Parung Tau gak parung Orang Thailand Jumat dengan Minggu Itu kita punya bursa Itu di Parung Itu, kemana Ahli-ahli ekonomi kita Kemana Bangga dengan S1, S13nya Kalah sama Bang Idin Bang Idin bikin kawasan Namanya Plaza Nanti kalau tahu ada kawasan Bang Idin Itu ada satu hektare lebih ya Itu bayangin Bang Idin Dulu Rasyideng Bang Idin sedang gagahnya Tahun 70-an Kita termenung Wah, Sandi Brawabudur Kalau gitu dulu Raja-Raja melihat rakyatnya Kumpul, jual-beli Segala macam Terciptalah sekarang Kira-kira kalau Sabtu Dengan malam, minggu Itu istri Bang Idin sudah ikan Ikan emas, segala macam Berapa ton yang terkumpul di kawasan saya Judul orang pintar itu Bursa Pada kita jualan Iya Karena kekalahan kita Tahun 2006 Ingat gak Itu di Barito kita digusur Ingat gak Bang Idin dengan ton-ton yang ikan Bang Idin Semua digusur Gak berdaya Tapi sang jawara Gak mukul mati orang kelengar Jadi musuh, jadi sahabat Memang orang-orang pakai jubah Jenggol segini orang digeprakin di Monas Agak kita Kita mundur Tapi kita bikin Satu kekuatan lagi Jangan Itu yang saya bilang Manajemen karipan alam Sekarang kita membangun Anak-anak kita Ada yang dari Kendari Ada yang dari Gunung Kidul Kita kemarin datang dari Ungarang Di Semarang Teman-teman saya Kenal Mbak Sandiago Uno Kenal gak? Sandiago iya Anak wacara muda kaya itu Dia punya Saya naik pesawat terbang pribadi sama dia Kan kereka tuang kambing Saya keliling sama dia Kemudian kita Ada binaan kita di sana sama-sama Saya Yang dulu di Nyantren di saya nih Berapa bulan Bang kita Alhamdulillah sekarang Apa Omset kita Sebulan 25 juta Keren Keren Jadi kita berikan namanya Warung Wedangan di Semarang itu Mentalitas sang jawara ini Yang harus dikembangkan sekarang Para intelektual Iya Kekalahan-kekalahan kita Di bidang agrobisni Bidang mentalitas jawaranya gak ada Pinter sih boleh Iya Makanya akademis itu Jangan menjadi sekedar intelektual Pinter Terjadilah intelektual Intelektual paham Itu Karena orang pinter Bener-bener Orang paham sedikit pinter Hal ini yang Konservasi Ya Bang Idin Tanemin pohon 60 ribu pohon Bukan proyeknya Pukuk Bukan Bukan Bersin sampah Tiap hari Ya Dengan beberapa Hektar kawasan itu Biaya Sangga Buana Sendiri Kelompok Tani Kita punya 17 jaringan Boleh dong Saya membangun Kampung saya Membangun jaringan saya Kekuatan saya Tidak disuruh jadi RT Tidak disuruh Mau gubernur Tidak disuruh Mau SBE juga Orang SK kita Dari langit Masa susah amat sih Membangun Membangun negara ini Kampung ini Harus pilih lah aku Pilih lah aku Kalau aku pilih Aku membangun Ya susah amat sih Bang Idin Tidak ada sekolah Membangun dengan begitu aja Dengan apa yang Bang Idin Kekuatan-kekuatan Itu yang saya bilang Manajemen kariban alam Itulah mentalitas Sang Jawara Kita sekarang kerja Kita bergerak Di bidang kembangan Tentang bagaimana Saya hitung Kita petani Beli daging dari Australia Mereka kesel kita ya Coba Kemudian sekarang Saya dengar Impor beras Dari negara-negara luar Kan gila ini benar-benar Itu kan mentalitas Sang Jawaranya Ini yang kagak dibina Sebagai ruh Bagaimana kita membangun Kekuatan ekonomi kita ini Bang Idin kagak sekolah Kenapa menaklukkan Kawasan 120 hektare 42 hektare Tanah Jakarta Harganya 5 juta Tempat saya itu Kenapa mampu Kenapa mampu Menggelindingkan Kemiskinan Dan jadi bagian Punya kehidupan Tokoh bukan Kiai bukan Pejabat bukan Tidak sekolah Bisa kan Itu namanya Sang Jawar Iya Ada satu manajemen Saya bilang Itu yang saya bilang Manajemen karipan Jadi cara Memenangkan Satu-satunya Melihat ke depan Jauh Itu yang saya bilang Kalau cuma Hanya manajemen Sesaat-sesaat Sesaat-sesaat Lima tahun Lima tahun Besok monas Pindah pulau seribu Itu banjir Bang Idin Bang Idin sekarang Lagi kerjasama Dengan Aston Perancis Dengan Belgia Keren dong Buka kambing Asosiasi bambu Internasional Ada di Perancis Gue sedih Keren tapi sedih Kemarin ngirim Ke Belgia Dua orang ya Kita ngirim Tentang bambu Kita kerjasama Dengan para Ahli-ahli bambu Dari Belgia Dengan Perancis Aston juga Indonesia Apa yang kita punya Tidak menghargai Apa yang dia punya Itu yang Tidak menghargai Jati diri Kenapa Bang Idin Selalu pakai Sang Jawara Begini Pernah pengalaman Bang Idin dulu Diundang tahun 2004 Sama suku-suku Aborigin Di Australia Di Sydney Tambang buluk Tapi sering diundang Begitu Kita kan lagi Lagi digedegin Sama orang Australia Tahun 2004 Jaman waktu itu Presidennya Megawati Kita kongkong aja Ini cerita ya Ini bener lah Saya ngomong Begitu teman-teman Dari saat kabal Sepuluh orang Ditanya Bang Idin Tambang buluk kan ngerti Bahasa Inggris Dikit-dikit Ditanya This is citizen Indonesia Get out Buset gue disuruh keluar Iya kita disuruh keluar Dia lagi gendeng sama kita Tapi ada salah satu tokoh Aborigin bilang This is Pitung Orang Aborigin kenal Si Pitung Berarti Dari situ loh Filosof Bang Idin ada Dari budaya Kita selamatkan alam ini Keren dong Dari budaya itu Makanya Gue muslim Jadi semangat jati diri Tadi seperti teman saya bilang Jadi jati diri bangsa Inilah kekuatan kita Ruhnya sebetulnya Karena Jepang maju Dengan bagaimana Semangat samurainya Ninjanya Mungkin Amerika Dengan cowboynya kali Kenapa Gue dengan sang jawaranya Itu yang kita maksud Di dalam hal ini Makanya di Pendepokan Sanggabuana Itu bukan uka-uka Bukan klinik Bukan Jadi bagaimana kita Saya punya namanya itu Rumah Balai Kambang Itu baru Kita kalau jam 3 Baru tidur Setiap malam Jumat Kita ngobrol Kongkok gitu ya Tentang sampah Tentang Tentang kambing Tentang pengembangan kelinci Kita ternak kelinci Tapi hubungannya dengan kemci Buat sadino urusannya Lihat Biar apa? Kelinci Kecil kan? Ya kelincinnya banyak Keren kan? Karena Itulah yang Penanganan mentalitas Sang jawara Bisa membaca Kedepan-kedepan itulah Iya Jadi Saya pikir Ya Kenapa saya bisa Nanganin sungai Begitu Sungai begitu Jauh panjang Dan kita terus Kita punya juga Di titik 5 Gunung Pangrango Gunung Gede Itu 7 kecamatan Kita bangun kekuatan Jadi peternak Ada ya Ya anak muda Yang cewek Cewek Yang apa Karena apa judulnya dulu Saya Membangkitkan semangat Anak-anak ciawi Untuk bagaimana kita punya karya Jadi kalau Kalau Konservasi Harus punya nilai kehidupan Kalau kalinya bening Utannya hijau Orangnya kebelangsak Namanya Dajjal Iya Kalau gaya-gaya begitu Masa sekarang Ada hari bumi Hari air Emang ambilkan setahun sekali Itu tuh Kebetulan Saya kemarin diundang Saya di depan Menteri PU Sama Menteri Kehutanan Namanya Joel Kipli Eh saya bilang Sama Menteri Kehutanan Bang Kipli Itu kan dia Iya Bang Kipli Departemen teman itu Ganti aja Kenapa bang? Departemen ular keket Kata gue Emang Departemen Kehutanan Kerjanya ngapa? Kan habisin hutan kan? Ganti aja Departemen ular keket Kata saya Saya duduk Di Sangrila Hotel Keren banget Tentang membahas Permasalahan Ciliung dan 13 sungai Itu keren banget Wah Di muka itu Makanannya Tapi saya Setelah pinggang Begini Dari mulai Saya datang Sampai gue Gak pernah mau duduk Merasa saya dosa Membahas Ciliung dan Sungai Kumu Dan kehidupan Masyarakatnya Di hotel Kenapa kena Di pinggir sekali Ayo Ada satu Kemunapikan yang Saya tidak terima Di hal itu Itulah Nasang Jawara Sebetulnya Ya Biarpun Tampang begini Bang Edin Ditunjuk sama Beberapa Lembaga Sebagai Pemantau Amdal Sungai-sungai 13 sungai Bang Edin Juga Suka Ngobrol Suka Ngomel Di Lapi ITB Udah saya tahu S1 S13 Di TITB Tapi saya Sebagai strategi Tentang penanganan Sungai-sungai Dengan Masyarakat Kultur Hal ini Saya bicarakan Kenapa Saya juga Sekarang memperdalam Tentang permasalahan Bambu Ya Kalau nanti Kepedepokan saya Ada beberapa Puluh jenis Bambu Kita pakai Kultur jaringan Kalau saya Ngomong tentang Bambu Kita selalu Kita katakan Miskin Ya siapa Kenapa lo Bambu Ya rumah lo Bambu Miskin Jadi Orang luar negeri Lebih Lebih Mengadopsi Pengetahuan Bambu Tentang Itu Tetapi kan Kita juga Punya Punya Tentang sejarah Tentang bambu Merdeka Itu dari Bambu Runci Itu keren Pada waktu Saya menanganin Tentang sungai-sungai Dan gunung Saya tidak bercerita Ayo Pasal anu Peraturan anu Nanam anu Tapi saya dongeng Contoh Saya dongeng Tentang bagaimana Filosofnya Kali Pesangrahan Pesangrahan Tentang Arti Pesangrahan Kumpul Ngobrol Yang enak-enak Kemarin Saya juga Apa Filosof tentang Kali Ciliwung C itu artinya Air Liwung itu Insap Sadar Tau diri Malu hati Kalau kita korupsi Itu artinya Jadi Setiap Malam Jumat Bang Idin Itu kongko Dengan anak-anak Bagaimana Permasalahan Kehidupan kita Tentang sampah Tentang Sehari-hari Boleh dong Membangun kampung Halaman saya ini Saya tidak Bertangku Kepada Siapa saya Itu Bang Idin Hal ini Kedepan Saya pengen Satu kekuatan Permasalahan Kita Satu kekuatan Satu kekalahan Terus di Saya dengar Kita lagi Kembali ke Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru itu Begitu Kalau kita dengar Pulau Buru Gue serem Tapi begitu Kita kesana Dengan teman-teman Itu satu saat Aset keindahan Bangsa saya Cuma Enggak 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 Kepegang Hal ini Hadir di TDX ini Sebetulnya Teman-teman TDX saya Enggak bisa Cerita bagaimana Karena saya Ceritanya bagian Apa yang saya Kerjain Mungkin salah Ngundang Kali teman-teman TDX Kiranya Saya tidak Bisa Bercelotel Lebih lama Karena bukan Saya ahli Cerama Dan saya Juga bukan Apa Namanya Jadi hal ini Yang saya pikir Kebetulan Saya Nanti Beberapa jam lagi Saya harus berangkat Ke Subang Ke Sumedang Karena saya Ditunggu dengan Anak-anak Bagaimana aktivitas Tentang sungai Dengan hutannya Dengan ekonominya Gitu kira-kira Itulah sebilang Manajemen Karipan Alam Satu pesan saya adalah Dalam bahasa Filosof Sanggabu Ana Alam ini bukan warisan Tetapi titipan Anak cucu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih